Terima kasih telah menonton Tapi sepertinya rekomendasi yang diberikan oleh NTSB tidak kunjung memperbaiki dunia penerbangan Hingga salah satu tragedi kecelakaan kemudian terjadi hanya beberapa tahun setelahnya Lantas tragedi penerbangan apa yang dialami oleh American Airlines 132 kita take off ke kronologi Pada tanggal 3 Februari 1988 American Airlines dengan nomor penerbangan 132 Merupakan sebuah penerbangan reguler terjadwal yang akan terbang dari bandara Dallas-Fort Worth menuju ke Nashville Penerbangan itu akan menggunakan sebuah pesawat MD-83 yang dikirim ke maskapai pada tahun 1978 Pesawat itu terdaftar dengan registrasi N569AA Di dalam penerbangan tersebut terdapat total 120 orang penumpang dan 6 orang kru Di antara salah seorang penumpang ternyata ada seorang pilot dari American Airlines yang tidak sedang bertugas tapi ikut di dalam penerbangan Penerbangan American Airlines 132 take off pada pukul 14 lewat 45 sore waktu setempat Semuanya normal penerbangan itu juga lancar tanpa ada masalah apapun Hingga kemudian pesawat itu semakin lama semakin dekat dengan bandara tujuan Saat itu kedua pilot sedang bersiap untuk melakukan proses pendaratan Sementara itu kru kabinnya sedang bersiap dan melakukan pemeriksaan di kabin penumpang Memastikan semua penumpang telah siap untuk pendaratan Tapi ternyata beberapa saat setelahnya beberapa kru kabin ini tiba-tiba terlihat sedang sibuk mencari sumber asap Mereka melihat ada asap tipis yang berasal dari kabin penumpang Beberapa menit kemudian salah seorang penumpang yang duduk di kursi 17M melihat asap keluar dari lapisan lantai kabin Sementara jarak pesawat masih sekitar 5.000 kaki lagi menuju ke pendaratan Jika ditemukan asap ataupun api di dalam penerbangan maka pesawat itu harus secepat mungkin melakukan pendaratan Khawatir dengan kondisi kabin maka seorang pramugari menghubungi ke ruang kokpit Dan mengatakan kepada pilot bahwa saat itu terdapat asap di kabin penumpang Pilot baru saja mendapatkan peringatan pertama mengenai situasi darurat di dalam penerbangannya Saat itu First Officer mengatakan ia mulai mencium adanya bau seperti benda yang terbakar Tapi pernyataan lain justru disampaikan oleh Captain Captain berulang kali bertanya apa yang sebenarnya ditemukan di kabin penumpang Apakah api atau asap? Ketika kedua pilot ini berselisih mengenai apakah api atau asap yang ditemukan di kabin penumpang Pramugari ternyata berinisiatif untuk mengambil alat pemadam kebakaran Dan segera menuju ke kabin penumpang yang ditemukan asap Lalu ia berusaha untuk mencari apakah ada api atau mungkin rokok yang masih menyala di sekitar kabin penumpang Namun hasilnya mereka tidak menemukan sumber api apapun di dalam penerbangan itu Pramugari yang berada di kabin kelas 1 mulai melihat ke kabin kelas ekonomi Ternyata di kabin itu sudah mulai dipenuhi kabut tipis atau asap tipis Beberapa saat setelahnya penumpang di baris kursi 16E dan juga penumpang yang ada di kursi 17B dan 17F Menyatakan bahwa mereka juga tidak melihat adanya api tapi ada asap dari lantai kabin pesawat Karena kru kabin saat itu tidak dapat menemukan di mana sumber asap itu berasal Mengetahui ada salah seorang pilot di dalam penerbangan itu yang tidak sedang bertugas Maka seorang pramugari meminta bantuan kepada pilot tersebut Pilot itu kemudian langsung mencari sumber api yang diributkan oleh pramugari Di sisi lain para penumpang di kabin itu mulai ketakutan dan mulai panik Mereka bertanya-tanya juga dari mana sebenarnya sumber asap itu berasal Sang pilot yang sedang tidak bertugas ini ternyata mulai melihat ke baris di belakang kursi 15 Di sanalah kemudian pilot itu menemukan lantainya sangat panas dan terlihat sangat lembek Seperti lantainya sedang meleleh Maka yang dilakukan oleh pramugari saat itu adalah memindahkan semua orang di baris 15 Dan baris di sekitar lantai yang sedang meleleh itu menuju ke tempat duduk yang lebih aman Dengan sangat cepat pramugari kembali melapor ke ruang kokpit dan mengatakan kepada first officer juga captain Bahwa lantai di belakang kursi nomor 15 itu terlihat panas dan sedang meleleh Yang dipertanyakan oleh first officer dan juga captain adalah dari mana mereka tahu lantainya panas Kemudian pramugari itu mengatakan bahwa ada seorang pilot di dalam penerbangan itu Yang memberitahu mereka bahwa lantai tersebut panas dan mulai meleleh First officer di penerbangan American Airlines 132 langsung meminta untuk disambungkan dengan pilot itu Diambillah interpon kemudian first officer menanyakan siapa anda sebenarnya Pilot itu kemudian menjawab saya adalah seorang first officer American Airlines dari pesawat Boeing 727 Saat itu captain dan first officer mulai mengetahui betapa seriusnya masalah yang sedang dihadapi mereka Maka kemudian jawaban dari first officer adalah kami akan segera mengatur pesawat ini untuk turun ke bandara secepatnya Belum selesai first officer Boeing 727 itu menginformasikan kepada first officer penerbangan 132 Bahwa ia meminta agar disiapkan layanan kedaruratan di dekat runway Tapi interponnya ditutup oleh first officer 132 Kedua pilot dari penerbangan 132 itu mulai menyiapkan pesawat untuk mendarat Tapi pertanyaan captain lagi-lagi adalah apakah ditemukan api atau asap sebenarnya di kabin penumpang Lantas kemudian salah seorang pramugari menjawab telepon itu dengan mengatakan asapnya sudah sangat pekat di kabin penumpang ini Sehingga membuat matanya perih Maka kemudian approach menuju ke bandara dilanjutkan oleh kedua pilot penerbangan American Airlines 132 Saat itu first officer langsung menghubungi ATC di bandara tujuan dan melaporkan kondisi darurat di dalam penerbangannya Hanya beberapa saat setelahnya kemudian American Airlines 132 touchdown di runway dalam kondisi pendaratan darurat Pesawat itu masih meluncur di runway Menyadari bahwa pilot penerbangan itu tidak mengetahui seberapa serius masalah di dalam penerbangan Maka first officer dari Boeing 727 itu langsung menghubungi captain First officer tersebut mengatakan Anda memiliki masalah yang serius Dan Anda harus segera menghentikan pesawat ini untuk melakukan evakuasi Karena ternyata sang captain justru membawa pesawat itu terus meluncur ke runway sampai ke taxiway Tango 2 Akhirnya pilot mulai memahami gawatnya situasi dan menghentikan pesawat Lalu juga memberi tahu ATC mengenai potensi kebakaran kargo Dan proses evakuasi dimulai Ketika pesawat itu berhenti Captain melaporkan kepada ATC dan juga ground controller dari American Airlines Bahwa ada kemungkinan kebakaran di kargo belakang pesawat Maka setelah itu pihak dari American Airlines melakukan pemeriksaan terhadap bagian belakang kargo Tapi disana ternyata mereka tidak menemukan adanya api Mereka hanya melihat adanya asap tipis yang keluar dari bagian belakang kargo Beberapa saat setelahnya para penumpang kemudian diperintahkan untuk turun satu persatu Dan semua penumpang dinyatakan selamat Karena first officer penerbangan 132 ini tidak meminta ATC agar layanan pemadam kebakaran bersiap di runway Maka pemadam kebakaran sedikit terlambat menuju ke tempat pendaratan American Airlines 132 Walhasil setelah pihak dari ground crew American Airlines melakukan pemeriksaan di bagian belakang kargo Mereka tidak menemukan adanya masalah Kemudian pemadam kebakaran melakukan pemeriksaan lagi kepada pesawat yang baru saja melakukan pendaratan darurat ini Ketika bagian tengah kargo dibuka disanalah pemadam kebakaran melihat gumpalan asap berwarna hitam pekat yang keluar dari pesawat Ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwa saat itu juga ditemukan adanya api Tapi ada juga yang menyebutkan hanya ditemukan asap hitam pekat yang membumbu Ketika pemadam kebakaran ini melakukan pemeriksaan lebih jauh Mereka juga menemukan ada beberapa benda yang terbuat dari aluminium dalam kondisi meleleh Kemungkinan mereka terbakar dalam suhu sekitar 648 derajat celcius Tapi jika memang tidak ditemukan api Lantas kenapa aluminium itu bisa meleleh? Jika saja first officer dari pesawat Boeing 727 Tidak menginformasikan kabar penting kepada captain dan juga first officer American Airlines 132 Maka kondisi penerbangan 132 bisa saja menjadi sebuah penerbangan yang mengerikan Tapi beruntung first officer ini terus mendesak kedua pilot hingga akhirnya mereka melakukan pendaratan darurat secepat mungkin Lantai dari pesawat itu memang rusak Bahkan harus diperbaiki dengan nominal 228 ribu USD Tapi saat itu perbaikan lantai pesawat bukanlah menjadi hal yang penting Tapi saat itu yang perlu diketahui adalah penyebab dari pendaratan darurat Dan ditemukan bahan-bahan logam yang meleleh di dalam penerbangan 132 Setelah tim evakuasi menyatakan bahwa area di sekitar penerbangan American Airlines 132 ini bisa dilakukan penyelidikan Tim investigasi NTSB langsung menuju ke pesawat melakukan pemeriksaan Mereka melihat kondisi pesawat yang memang sebagian lantainya ini hampir meleleh Karena ada dugaan sesuatu terjadi di ruang kargo Maka tim investigasi melakukan pemeriksaan pada data manifest kargo Ternyata di sana ditemukan benda-benda yang seharusnya tidak ikut di dalam penerbangan Benda-benda yang dipertanyakan oleh tim investigasi adalah 104 pon bahan kimia perawatan tekstil Termasuk 5 galon hidrogen peroksida dan 25 pon zat campuran natrium orthosilika Tim investigasi kaget bagaimana mungkin ada bahan-bahan kimia berbahaya ikut dalam sebuah penerbangan Namun mereka cukup yakin barang-barang ini sepertinya tidak dilaporkan kepada pilot Sesaat sebelum penerbangan dilakukan Karena biasanya sebelum penerbangan ada daftar checklist yang harus diperiksa oleh kapten Di antara daftar checklist itu ada juga beberapa kargo yang harus dilaporkan Jika memang ada kargo yang mungkin berbahaya Tim investigasi dari NTSB bekerja sama dengan para ilmuwan Mereka perlu tahu bagaimana barang-barang atau benda-benda berbahaya ini Akhirnya bisa membuat panas yang mengakibatkan keluarnya asap Dan juga melelehkan aluminium di dalam pesawat Dari serangkaian uji coba berkali-kali yang dilakukan oleh para ilmuwan dan juga tim penyelidik NTSB Mereka kemudian membuat sebuah kesimpulan Penyelidik dan juga ilmuwan berpikir bahwa hidrogen peroksida bocor dari wadah Sehingga membasahi drum dan kemudian mengering Setelah itu terjadi lagi kebocoran untuk kedua kalinya Dan ketika bocor untuk kedua kalinya Benda itu atau zat tersebut bersentuhan dengan campuran natrium orthosilikat Reaksi dari tercampurnya bahan-bahan kimia tersebut Yang akhirnya menimbulkan api di dalam penerbangan Nah setelah mengetahui bahan-bahan itu tercampur Di dalam penerbangan American Airline 132 Maka tim investigasi memintai keterangan dari perwakilan American Airline Karena tim investigasi percaya bahwa seseorang telah melanggar peraturan Sehingga barang-barang tersebut bisa naik ke dalam penerbangan 132 Kemungkinan barang-barang itu tidak ditaruh dengan benar Dan juga tidak tertutup dengan baik Selain itu tim investigasi percaya bahwa Bahan-bahan kimia yang masuk ke penerbangan 132 ini Tidak dilabeli sebagai bahan kimia Tidak juga ada label khusus yang membuat barang-barang ini Menjadi aman saat ditaruh di dalam kargo penerbangan 132 Tim investigasi kemudian melacak petugas Yang memeriksa dan menerima drum berisi bahan kimia Sebelum keberangkatan American Airline 132 Maka kemudian seorang ground controller ini Memberikan keterangannya kepada tim investigasi Bahwa ada dua orang yang menghampirinya Sesaat sebelum penerbangan 132 Saat itu kedua orang tersebut mengatakan Mereka membutuhkan sebuah pesawat Yang akan terbang menuju ke Nashville Alasan dari kedua orang tersebut membutuhkan pesawat Yang terbang menuju ke Nashville Adalah karena mereka akan mengantar barang tersebut Kepada seorang pembeli Ketika ditanya barang apa sebenarnya Yang akan dibawa ke penerbangan menuju ke Nashville itu Nah maka kedua orang itu menjawab Ini hanyalah barang-barang laundry Mendengar pernyataan dari dua orang asing ini Kemudian petugas American Airlines Merasa tidak ada sesuatu yang berbahaya Dengan barang-barang laundry yang disebutkan oleh Kedua orang tersebut Maka barang-barang itu diperbolehkan naik Kedalam penerbangan 132 Dan petugas tersebut tidak melaporkannya Kepada Captain maupun First Officer Salah satu alasan kenapa Staff itu tidak melapor pada Captain Ataupun First Officer Karena ia menganggap tidak ada bahan Yang berbahaya di dalam barang-barang tersebut Kemudian kedua orang yang membawa barang itu Juga tidak menyebutkan bahwa ini adalah barang-barang kimia berbahaya Sepertinya ini memang menjadi siasat dari dua orang yang mengantarkan bahan-bahan kimia tersebut Karena jika mereka mengatakan bahwa itu adalah bahan kimia berbahaya Maka Captain bisa saja tidak mengizinkan benda-benda tersebut ada di dalam penerbangannya Setelah tragedi yang dialami oleh American Airlines 132 Maka kemudian ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh NTSB Salah satunya adalah agar pihak maskapai lebih teliti lagi Untuk membawa kargo yang belum diperiksa Rekomendasi yang diberikan oleh NTSB ini Kemudian memperbarui aturan untuk FAA juga Tapi ternyata aturan itu sepertinya tidak dijalankan Hingga ada sebuah tragedi penerbangan Kalau kalian ingat Value Jet di tahun 1996 Nah ini juga terjadi lagi karena masalah kargo di dalam penerbangan Yang tidak diperiksa atau tidak diperhatikan dengan baik NTSB kemudian juga menyebutkan di laporan akhirnya mengenai penyebab dari tragedi yang dialami American Airlines 132 Mereka menyebutkan bahwa reaksi kimia yang dihasilkan dari larutan hidrogen peroksida Dalam konsentrasi yang dilarang untuk pengangkutan udara yang bocor Dan bercampur dengan campuran bahan dasar natrium orthosilikat Dari wadah yang tidak disimpan dengan baik dan tidak tertutup dengan baik Nah itulah informasi dari channel Tamara Delft mengenai sejarah penerbangan American Airlines 132 Beruntung dari tragedi ini tidak ada korban jiwa Nah salah satu alasannya adalah karena pramugari dan seorang first officer yang sigap dalam menangani masalah di penerbangan 132 Pramugari dan first officer Boeing 727 yang ada di dalam penerbangan itu kemudian menjadi pahlawan dan dipuji banyak orang Nah terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini Terima kasih juga untuk kalian yang selalu setia sama channelnya Tamara Delft Jangan lupa terus nonton di episode-episode selanjutnya Jangan lupa juga di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya Dan sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Kedua pilot penerbangan American Airlines 132 itu segera bersiap untuk melakukan Karena ada keterlambatan ketika Maka penerbangan itu Maka Tim investigasi Rekomendasi ini kemudian Eh Rekomendasi ini juga kemudian memperbarui Apa namanya aturan Kedua pilot penerbangan itu